Intro Axolot ini asli dari Meksiko Punya habitat di sub tropis Nah ini kita bisa ngembangin di tropis Axolot sendiri ini punya dua alat pernafasan Ini yang kayak telinga nih, ini insang Memang seperti binatang burba ya Ini benar-benar aneh ikan ini Ikan yang punya kaki empat Intro Berjalan-jalan di kota Badu teman-teman Saya sempatkan mampir di supermarket ikan hias Termasuk bagaimana trik dan tips Pengembangan ikan Axolot ini Kita langsung aja ke dalam Wow cukup luas teman-teman disini Tempat kumbur diadjayaan ikan hiasnya Banyak sekat-sekat kolam-kolam Yang diperuntukkan untuk pengembangannya Luar biasa sekali nih teman-teman Luas sekali Mas yang jenis Axolot dimana ada? Lalu pak, langsung aja Biasanya ada ya? Gak apa-apa ya mas ya? Mokok-mokok Lagi, ngapain mas? Oke, halo pak Ini lagi apa? Treatment Axolot ya Kebetulan saya bersama Mas Dava ya panggilannya Mas Dava ini selaku pembudaya ikan Axolot ya Atau biasanya orang manggil mudanya nih naga air ya Iya bener Sering di compare sama ini Kartun di film How to Train Your Dragon Oh ya? Oh ya ya Mas Dava, ini jenis ikan atau apa? Jadi Axolot ini sebenarnya masuk kategori Amphibi Tapi Amphibi yang full aquatic Jadi Lebih dominan di air? Bukan lebih dominan lagi Bahkan full aquatic Walaupun itu Amphibi Dibilang Amphibi ini karena Axolot sendiri ini punya dua alat pernafasan Jadi yang pertama di insang Yang kedua di kulit Itu juga dua alat pernafasan ini bukan Buat akhirnya bisa di darat Tapi Membantu dia Ketika kualitas airnya buruk Jadi Nafasnya itu ganti Gak pake insang Nah ini kalau di bawah gini Mereka nafasnya pake insang Nah insangnya ini nih Yang kayak telinga Jadi dia ini di bawah Ini karena Kadar oksigennya cukup Akhirnya dia nafas pake insang Insangnya di posisi mana? Ini Yang kayak telinga nih Ini insang Yang tiga itu? Iya bener ini insang Nah Ikan Axolot ini dari mana? Kalau habitat aslinya Axolot ini asli dari Meksiko Daerah seperti apa? Wilayah dingin atau panaskah di sana? Axolot sendiri ini aslinya Komoditi subtropis Nah jadi Salah satu achievenya kita Dari Axotic Farm Itu kita berhasil Istilahnya mungkin domestikasi ya Berhasil mengadaptasikan Komoditi Axolot ini Yang tadinya notabene dia Punya habitat di subtropis Nah ini kita bisa ngembangin di tropis Tepatnya di Indonesia Kayak gitu Mengapa hingga saat ini Mas Dafa bisa melakukan Treatment ini ke Indonesia? Sebenarnya prosesnya lumayan panjang Jadi kita ambil referensi juga Dari beberapa literatur luar Kemudian diadaptasikan ke Indonesia Kira-kira Apa? Bisa nggak kita treatment Mengadaptasikan dia? Ternyata Setelah Sekitar 1-2 tahun Ada beberapa yang berhasil Lolos seleksi Dan indukan yang lolos seleksi ini Yang akhirnya berhasil mijah disini Kayak gitu Suhu berapa yang cocok? Atau dulu ini suhu berapa? Di Indonesia sekarang cocok ke suhu berapa? Aslinya Kalau di luar Itu memijah Di suhu 13 sampai 15 atau 16 derajat Celsius Nah disini kita ubah Gimana caranya Axolot bisa Apa ya? Balance pointnya ini kita geser Jadi pemijahannya ini di suhu yang lebih tinggi Goals kita buat mendomestikasikan Ini kita geser parameternya Akhirnya berhasil Dan sampai 30 pun bisa Mas Dava Lalu bagaimana Sesederhananya memelihara Axolot ini bisa berhasil? Sebenarnya simple Pertama Ukuran aquarium Itu minimal Sekitar 40 cm Nah Minimal ya? Lebih panjang Lebih bagus Kayak gitu Terus Butuh Wajib banget filter Karena Filter atau aerator Itu wajib banget Axolot ini butuh Kadar oksigen yang Lumayan tinggi Jadi mungkin sekitar 2 minggu sekali Itu airnya diganti 30 sampai 50% Kayak gitu Karena Biasanya kan Orang pelihara ikan Mikirnya ada filter Terus udah Filter itu Filter itu menyaring semuanya Padahal enggak Jadi Kalau kita enggak ganti airnya Ini nantinya akan ada Penumpukan amonia Memang seperti Binatang purba ya? Axolot sendiri ini Masih satu lens Sama salamander Jadi dibilang binatang purba pun Masih ada genetik kesana Karena Ini sinkron juga Sama taraf hidupnya Banyak koleksinya mas Dava? Disini kita bisa lihat Yang pembesaran sih Oke 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 Kesana aja pak Yang ini Untuk apa mas? Ini yang Pembesaran Jadi Ini ada Lebih Bervariasi Ketimbang tadi ya Ini Ini usia berapa? Ini Rangenya 2 sampai 3 bulan Sebenarnya kalau ikan Itu Setiap panen Jadi Misal kita panen 100 sampai 200 ekor Nah Itu ada 5 sampai 10 persen Yang genetika lebih bagus Nah ini hasil sortiran kita yang Genetika lebih bagus Mas Axolot ini Ada berapa Jenis atau tipu? Untuk jenis sendiri Ini kalau Kalau jenis Axolot terbilang Masih sangat berpotensi Buat Keluar jenis baru Nah Ini untuk Yang kita kembangkan Disini Itu Sudah sekitar Kurang lebih 8 Tidaknya Hasil hybrid Yang hybrid ini Kita ngeluarin Jenis baru Cuma Kuantitinya ini Masih belum banyak Kayak gitu Artinya bisa ada Kemungkinan Ada hybrid Sudah hybrid lagi ya Ya Sama kayak cupang Kayak kowi Kayak gitu-gitu Air Axolot ini Bertelur atau produktif Itu pada usia berapa? Untuk usia matang gonat Axolot sendiri Itu Di range paling cepat Itu di 16 bulan Dia baru matang Artinya setahun setengah ya Kalau Axolot ini belum matang gonat Ini agak susah kita ngeliat Dia tuh sebenarnya jantan Atau betina Lebih ke prediksi Biasanya Kalau jumlah telur Itu berapa banyak? Kalau telur Itu sekitar ratusan Ya Dan tidak jarang juga Nyentuh ribuan Kayak gitu Banyak ya? Lumayan Berarti produktif Artinya Masih dalam tahap riset Gimana caranya Telurnya bisa keluar Semua Terus Dari semua telur yang keluar Gimana caranya Semuanya bisa netas Kayak gitu-gitu Axolot ini Osset telurnya Itu bisa jadi obat kanker Dan saat ini lagi diproduksi Di Nottingham Oh ya? Ya Jadi Osset dari Axolot ini Lagi diproduksi Buat jadi obat kanker Jadi telur-telur ini Untuk Kesehatan Mengobati kanker? Ya Di luar Cuma ini juga masih Dalam penelitian Dan Alangkah lebih Kerennya lagi Kalau Indonesia sendiri Punya Ada fokus riset Ke arah sana Kayak gitu Terkait komoditi ini Ini kalau mau lihat Yang baby Mungkin Pak Ada yang babynya Ini masih pembesaran Dia sekitar Satu bulan Umurnya Sekecil ini Yang di bug ini Ini kita Biasanya buat Proses recovery Secepatnya Lebih proper Kayak gitu Axolot mampu Beregenerasi Dan itu Kakinya lagi putus Jadi ini bisa Regenerasi pada Tubuhnya Teman-teman Ketika ini Kakinya putus Bisa tumbuh lagi Tumbuh lagi Full Untuk Kalau di binatang Lain seperti Di cecak itu ya Tapi cuma ekornya Tapi ini Apapun ketika Tubuhnya Atau fisiknya Patah Atau putus Ini bisa Regenerasi Benar Maneh ini Luar biasa Nah ini Sekarang lagi Ngapain Teman-teman Ini lagi Sortir Nah ini Jadi Kita Sortir Berdasarkan Size Jadi Kadang ada yang Size-nya Sudah lebih besar Akhirnya kita Pindahin Ke Yang lebih Sesuai Karena Kalau misalkan Size-nya ini Bisa Berbeda Yang terlalu Jauh Itu Terkadang Ada Kompetisi Kalau usia Ini kurang lebih Sekitar 2-3 bulan Sama Kayak yang tadi Ini masih Sekitar 7-9 cm Ini kategori Predator Atau bukan? Dia Carnivore Cuma Kalau kita Sandingkan Sama predator Kayak Cana Terus Arowana Kayak gitu Gitu Gak Gak Setara Jadi mungkin Bisa kita Bilang Dia predator Tapi pasif Ini Ada Jenis Yang kuning Golden Terus Ada Albino Ini yang Pink Sama Yang corak Ini tiger Nah Kalau yang pink Sendiri Ini ada Dua jenis Ada yang Matanya hitam Itu namanya Leukistik Ini yang 5 cm Ya Ini sekitar 6-7 cm Jadi Ini kita Sortir Apa sih Prospeknya Untuk Bodidaya Ikan Terutama Ini jadi Hal yang Baru Jadi Mungkin Unik Dan cukup Jadi Challenging Juga Buat Kita Dan Tim Sejauh Ini Tapi Sudah Mulai Banyak Yang Merespon Ya Keberadaan Ikan Sudah Sudah Cukup Banyak Biasanya Kita Apa Namanya Hasil Output Dari Youtube Atau Dari Google AdSense Gitu Gitu Kalau Berbicara Prospek Katanya Tadi Sempat Mulai Direspek Oleh Masyarakat Harga Kisaran Berapa Kalau Buat Harga Sendiri Dia Pertama Yang Mempengaruhi Ini Mungkin Jenis Terus Size Sama Kualitas Pertama Kenapa Jenis Karena Ada Beberapa Jenis Axolot Yang Sulit Buat Dibudidayakan Jadi Artinya Kalau Gini Kalau Yang Ikan Yang Produktif Kira Kira Harga Berapa Kecil Berapa Besar Sampai Berapa Mulai Dari Sekitar 200 Sampai Jutaan Ada Jutaan Jutaan Paling Tinggi Itu Terakhir Ada Penawaran Bahkan Sampai 8 Per Ekor Artinya Ketika Ini Menjadi Ikan Yang Masih Langka Perspek Masyarakat Sudah Mulai Bagus Praktis Nilai Jualnya Juga Tinggi Selama Ini Didistribusikan Kemana Selain Di Jawa Sudah Hampir Seluruh Indonesia Papua Kita Pernah Terus Kalimantan Sumatra Paling Sering Itu Ke Arah Bali Bali Dan Jakarta Paling Banyak Pasti Omset Kita Masih Tergantung Kuantiti Produksi Kalau Kuantiti Produksinya Tinggi Itu Bisa Yang Bahkan Nyentuh Puluhan Harusnya Bisa Sampai Ratusan Dalam Sebulan Setiap Periode Panen Setiap Periode Panen Berarti Berapa Bulan Mungkin Sekitar Dua Sampai Tiga Bulan Teman Teman Yang Mau Budidaya Ikan Aksolot Bisa Belajar Di Masjid Apa Ini Pag 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 sub indo by broth3rmax